Selamat hari minggu dan salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian di tanggal 27 Februari 2022. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Ruh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Terangilah agar kami boleh memahaminya dengan benar dan firman-Mu akan senantiasa menuntun langkah kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Masmur pasal 99 ayat 1 sampai ayat 9 Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami. Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan. Allah kita. Amin. Tema rendungan kita ialah Kudus, Adil, dan Jujur. Masallok, Malambu, Siabulo, Lolong. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Seorang karyawan memilih takut, tunduk, dan hormat kepada atasannya bukan karena terpaksa dan bukan karena atasannya meminta untuk dihormati. Tetapi menurutnya, sang atasan pantas mendapatkan hal tersebut karena ia merupakan sosok yang ramah dan bertanggung jawab. Saudara-saudara, sikap takut, tunduk, dan hormat kepada Tuhan bukanlah pilihan ya atau tidak seperti yang dilakukan karyawan tersebut. Melainkan sebuah kemutlakan. Mengapa? Tidak ada yang disembunyikan dan tersembunyi di hadapannya. Ia adalah Allah yang bertindak dalam hidup manusia, baik melalui murkahnya oleh karena dosa maupun dalam kasihnya karena anugerahnya. Di masa yang lampau ia telah menyatakannya kepada orang-orang Israel atau kaum Yaakub, telah menjadi puji-pujian serta tempat seruan bagi Musa dan Harun serta imam-imamnya, dan ia pun telah mendengarkan mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu patutlah jika kita juga takut, hormat, taat, dan setia memuji-muji dia dalam hidup kita. Bukankah dia yang berkuasa dalam hidup kita, baik hidup dan mati kita? Dialah yang menentukan berkat-berkat kita. Dialah yang melindungi kita dari mara bahaya. Dialah yang mendengarkan permohonan serta keluhan-keluhan yang terucap dalam doa-doa kita. Segala sesuatu telah dinyatakannya kepada kita. Tidak ada satupun dari dirinya yang ia sembunyikan. Karena itu, takutlah kepadanya. Hormatilah dan pujilah dia. Amin. Marilah kita berdoa. Ia Tuhan, Raja yang Kudus. Engkau berkuasa dalam hidup dan mati kami. Engkau yang menentukan berkat-berkat kami. Engkau yang setia melindungi kami dari mara bahaya. Engkau pun yang setia mendengarkan permohonan serta keluhan-keluhan kami. Kami bersyukur Engkau begitu setia di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami memuji memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Tuntunlah kami untuk terus hidup pada kebenaran firman-Mu. Jaga lindungilah kami dalam berbagai aktivitas kami tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi masing-masing kami. Kami percaya oleh kemurahan-Mu. Apa yang Engkau percayakan bagi kami, semua mampu kami lakukan dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, berkati setiap orang tua ataupun anak-anak di dalam segala tanggung jawab dan peran. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan penuh sukacita, dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami terus ditopang dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka. Bahkan di dalam mereka menikmati dan menjalani masa muda. Dalam segala juang dan karya mereka, kiranya mereka juga akan menjadi anak-anak muda yang sukses berhasil dalam Tuhan Yesus. Topanglah orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam menikmati masa tua mereka. Kiranya mereka senantiasa berbahagia di dalam Tuhan dengan hikmat dan pengertian Allah, di dalam masa tua mereka akan jalani dalam sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kami pun berdoa, kiranya Tuhan menopang saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Pun juga mereka yang sedang terpapar virus corona, dimanapun mereka sedang isolasi saat ini. Ya Tuhan, jaga lindungi mereka. Berkati upaya perawatan yang mereka terima. Kiranya melalui semuanya itu mereka akan pulih. Mereka sembuh kembali. Mereka kuat menghadapi segala hal. Dengan semangat iman, mereka akan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Yang bergumul karena berbagai hal akan terus ditopang oleh Tuhan. Bahkan yang dalam dukacita akan senantiasa dikuatkan dihiburkan oleh Tuhan. Yang menikmati pertambahan usia, kiranya Tuhan sempurnakan sukacita setiap anak-anak Tuhan. Demikian juga dalam mengemban pelayanan bersama-sama, mohon Tuhan memampukan kami semua untuk sungguh-sungguh saling melayani, mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kami terus berdoa untuk kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya juga senantiasa Tuhan topang untuk mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kehidupan kami sepanjang hari ini pun kami pertaruhkan hanya di dalam kuasamu, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat Renungan Harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap semangat beraktifitas, salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Selamat menikmati.